Hai berjumpa lagi dengan kami di channel tukang review kali ini saya akan mereview sebuah cincin batu aki batu aki yang dinamakan batu aki janda bolong batu aki janda bolong yang seperti bagaimanakah wujudnya namanya kayak tanaman tentunya yang namanya batu aki janda bolong tentu pasti ini bolong-bolong kalau nggak bolong namanya pasti bukan batu aki janda bolong batu aki bentuk terus namanya nah ini saya ada yang menyiapkan batu aki janda bolong lubangnya besar-besar ya kayak tanaman janda bolong ini batu aki janda bolong terus ini lubangnya kecil nah ini lubangnya kecil patutnya kita namakan apa selain batu aki janda bolong jadi kalau istilah umumnya batu aki janda bolong itu namanya batu combong tapi sudah familia hitung hingga kita tapi kalau batu aki janda bolong sebenarnya sama intinya itu namanya batu aki janda bolong yang bolong berarti ada lubangnya namanya batu aki teratai pasti ada motif teratai kemudian batu aki batu aki spritus biru karena warnanya mirip spritus batu aki kalsidon biru langit mungkin warnanya seperti langit yang berwarna biru batu aki sankis ekstrajos mungkin warnanya seperti ekstrajos terus ada juga yang namanya red baron tomato mungkin seperti tomat warnanya nah ini yang namanya penamaan Hai itu yang mengikuti wujud daripada batunya kalau kita pergi ke laboratorium pasti namanya natural aget kalsidoni semuanya seperti itu kalau enggak ya berarti natural aget gitu dong terus ada juga ya natural kalsidoni tapi kalau penamaan pasar ya tergantung ada yang namanya batu aki ginggang itu yang seperti apa yang seperti itu itu dilihat dari wujud fisik batunya ini suka-suka saya mau menamakan apa ini karena bolong saya namakan batu aki janda bolong ini dan bolongnya masih rapet silahkan berkomentar di channel kami enaknya dinamai batu apa Oke saya tunggu komentarnya saya tunggu like-nya semoga bermanfaat Hai bagi kita semua sampai jumpa di video selanjutnya salam deep slowboard Hai Terima kasih.